Channel kita Ulil Albab Media mendapatkan teguran serius dari platform ini Karena dianggap mendukung gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel Dan ini saya berharap sekali nanti untungnya kita punya cadangan Kanal analisis Saya berharap sekali pemirsa bersedia untuk subscribe Kemudian juga share dan like Dan nanti konten-konten berikutnya akan banyak kita fokuskan atau konsentrasikan di kanal analisis Ulil Albab Media sendiri tidak di-tag down penuh Tetapi ya ini tampaknya juga terkait dengan bisnis-bisnis korporasi besar Yang tampaknya dimiliki oleh pendukung Israel yang mempunyai reaksi negatif terhadap lawan-lawannya Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ya itu buktinya ada kaos putih Ya ada tulisannya Ganjar dan Mahfud MD Ada nomor 3 dan tahun 2024 Ya itu papasan sama Anies Baswedan Ya apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi mereka berebut foto Tidak sekedar berebut foto Tapi juga menyebut nama Anies itu histeris gitu loh Coba bayangkan Coba bayangkan ada enggak atau kejadian enggak misalnya ya pendukung Ganjar Pendukung Mahfud ini ketemu Ganjar sama Mahfud ya Mahfud atau Ganjar enggak yang ada dalam jagad pilpres yang akan datang ini Yang biasa disebut dengan histeris kayak begini Ini baru Anies Baswedan Ya Prabowo Enggak juga Paling apalah gitu ya Suara dari jauh Tapi ini ya dan inilah luar biasanya Anies Baswedan Ya kenapa juga harus lewat situ Atau show of force Tapi bagus juga ya Coba-coba begitu kan Dan ternyata apa namanya orang-orang di sepanjang jalan itu malah berebut foto sama Anies Baswedan Apakah ini artinya adalah satu fenomena yang menunjukkan bahwa luarnya mereka memang mendukung Ganjar Ya karena apa bisa jadi dikasih kaos gratis Jadi cirinya pemirsa kalau ada kaos gambar Ganjar, gambar Prabowo, gambar apa Di cetak masal biasanya yang make itu dapat gratisan Itu mengapa ya kalau di acara-acara Anies Baswedan Jarang yang dikatakan orang mendapatkan seragam kayak begitu Hanya seragam partai Kalau partai itu kan urusannya partai Tetapi masa yang hadir apakah itu dalam jalan gembira Atau jalan sehat atau apa Kita nyaris tidak pernah menemukan Ada foto Apa Sablonan kaos di sablon Rame-rame dibagikan dengan seragam begitu Enggak ada Ya Itu bedanya Nah ini orang ya mungkin karena tahu Anies akan datang Malah berjajar siap menyambut Seolah-olah pendukung Ganjar dan Mahfud MD ini Tahu inilah presiden yang sesungguhnya coba Kalau seperti itu gimana coba Karena itu bisa dikatakan bahwa memang Sebenarnya orang-orang ini yang dikumpulin oleh capres Katakan pasangan nomor dua atau pasangan nomor tiga Bisa jadi memang sedang morotin itu mereka Jadi kalau mereka itu datang mendapatkan kaos Mendapatkan amplop Mendapatkan sembako dan lain sebagainya Ya itu Baguslah daripada Upah kerja harian yang belum tentu dia mendapatkan sampai seperti itu Tapi mereka hatinya itu sudah terpot semua Kepada Anies Baswedan Dan kita lihat generasi Generasi Set Generasi Y yang ada di situ itu Antusias banget Ya itulah satu Situasi yang menggambarkan bahwa Tampaknya memang Anies Pesonanya memang jauh lebih kuat daripada yang lain Ya Bisa jadi capres-capres yang sudah habis duitnya banyak itu Nanti itu melongo Saya sudah habis duit banyak Ya Botohnya Mungkin juga akan melongo juga Dan karena itu sebetulnya harus hati-hati Ini para botoh yang nyeponsori Capres-capres yang hanya unggul di Lembaga survei Karena dan tidak ter Implementasi dalam realitas atau dalam fenomena yang nyata Kenapa? Karena lembaga survei juga dibayar kan Masa dibayar sekedar mengatakan Eh surveiku Naikkan setiap tiga hari Satu persen Atau dua persen Jadi mulai dari 41 Kemudian 43 45 Sekarang sampai ke 53 coba Dalam hitungan hari Kapan nyurvenya Nah mungkin lembaga survei juga Tinggal mesam-mesam aja Gampang Pak Itu Asal Hah Cuannya mana cuannya Tinggal seperti itu aja kan Mereka juga Politisi-politisi itu juga tidak Perlu sampai meninjau Bagaimana sih Memang benar enggak kok kamu bisa sampai Mendapatkan Hasil survei seperti ini Gitu kan Wah itu rahasia Pak Ya dan mungkin Tidak ingin juga tahu detailnya Yang penting itu dipublish Direaksi oleh Netizen Atau direaksi oleh rakyat Ya Tetapi sekarang ini Rakyat Bahkan tingkat kampung pun Siapa yang percaya Dengan lembaga survei Yang ditakutkan rakyat ini Bukan lembaga survei Tetapi yang ditakutkan adalah Operasi Fajar yang menekan Ya Yang harus memenangkan capres itu Itu pun Tidak terlalu takut juga Yang paling ditakutkan adalah Kecurangan yang TSM itu Terstruktur Sistematif Dan Masif Ini yang sangat ditakutkan Kalau tidak Pinter-pinter Capres Timnya capres Nomor satu ini Ya menanggulangi Kemungkinan terjadinya Kecurangan itu Wah Bahaya Ya Dan ini Satu Satu indikasi Gitu ya Ketakutan-ketakutan Rakyat itu Sudah mulai diungkapkan Karena Kalau normal saja Ya siapa yang tidak memilih Anies Baswedan Sekarang itu seperti itu Pemirsa Ya Jadi Bagaimana Gitu kan Bagaimana rakyat itu memilih Itu sudah Tahu mereka Karena Sampai tingkat kampung pun Sekarang ini Orang memilih itu juga Membandingkan Siapa itu Ganjar Pranowo Ya Prestasinya apa Siapa itu Anies Baswedan Prestasinya apa Siapa itu Mahfud MD Nah Orang ketemu Anies Melihat wajahnya Anies Melihat belegernya Anies Siapa yang tidak terpesona Apalagi kalau gadis-gadis muda itu Ya Luar biasa Ini yang agak Ya bagi Koalisi Perubahan Ya happy lah Tapi bagi PDIP Atau mungkin TKN-nya Atau tim Kemenangan Nasionalnya Atau apa Yang sudah mengeluarkan Biaya banyak Eh saya itu Sudah memberikan kamu Kaos Ngasih amplop Tapi malah cintamu Kamu berikan kepada Anies Baswedan Ya Bisa nangis Darah Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh